Halo oke teman-teman di video kali ini langsung saja saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat sebuah teks atau tulisan melengkung di kanva ya di langsung aja di sini saya menggunakan kanva browser ya langsung aja kita klik buat desain teman-teman di sini kalian bisa menggunakan ukuran terserah kalian mau ukuran yang mana kalau di sini saya sebagai contoh saja mau pakai ukuran 1280 kali itu 20px atau gambar mini YouTube ya saya klik aja langsung di sini saya akan memberikan contoh Oh saya mengasih backgroundnya dulu lah ya masih background kita bisa mengunggah bisa menggunakan yang sudah ada di sini ya Oke misalnya yang udah ada di sini ya misalnya ini dah oke di sini ininya akan saya hapus tulisannya dan saya akan membuat sebuah bisa hapus juga tulisan melengkung ya di sini gampang banget teman-teman caranya klik menu teks dulu klik tambahkan teks kalian bisa menambahkan tulisan melengkungnya saya akan menulis gaming gaming Editions ya saya kayak gini disini ini kita akan bikin melengkung ya caranya kalian bisa klik di teksnya dulu seperti ini kalau udah kita klik menu efek ya di menu efek klik di lengkungan yaitu di menu bentuk ini klik lengkungan nah seperti ini di mana lengkungan ini kan menurut kalian terlalu melengkung enggak kalau misalnya terlalu melengkung kalian bisa setting di sini ya bisa setting seperti ini saya mau disetting seginilah ya ini nanti di kalau misalnya mau melengkungnya ke atas itu juga bisa klik menu efek lagi geser terus ke kiri nanti akan melengkungnya seperti ini nanti bisa kalian sesuaikan sendiri kira-kira melengkung ke atas atau melengkung ke bawah seperti ini ya tapi bisa kalian coba eh sendiri enaknya bagaimana ya jadi seperti itu teman-teman untuk membuat sebuah tulisan melengkung di aplikasi kanva atau di browser kanva semoga tutorial sederhana ini bisa berguna bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini ya dan sampai jumpa lagi di next video dan bye-bye